Intro Masa Tuhan melihat apa yang kita percaya Buat yang baik, buat yang jahat Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat Ingat, Tuhan melihat Masa Tuhan melihat apa yang kita percaya Buat yang baik, buat yang jahat Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat Insya Allah adik-adik, selamat hari minggu Bagaimana kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa adik-adik Oleh adik-adik, kakak juga mau mengingatkan Karena adanya virus corona ini Kakak mau mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan Untuk selalu tetap di rumah aja Untuk menggunakan masker saat berkegian Dan selalu mencuci tangannya adik-adik Untuk menghindari virus corona ini Oleh adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah Sekolah minggu kita Mari kita bersatu dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Atas berkat, sukacita yang kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan Untuk mengikuti, memulai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan Engkau juga berkati Tuhan Adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Dimanapun mereka berada Tuhan Engkau berkati ya Bapak setiap keadaan mereka Kondisi mereka Tuhan Engkau berikan mereka selalu kesehatan Tuhan Engkau berikan mereka selalu sukacita ya Bapak Engkau juga yang selalu menjaga mereka Dan melindungi mereka Tuhan Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan Dari awal pertengahan hingga akhirnya Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan Untuk kekakak-kakak sekolah minggu Tuhan Engkau yang selalu memberkati dan melindungi juga Tuhan Engkau juga berkati ya Bapak Negara kami ini Tuhan Agar negara kami ini selalu dilindungi Tuhan Dan biarlah wabah yang ada saat ini Tuhan Bisa cepat berlalu Tuhan Agar kami bisa melakukan kegiatan aktivitas kami Tuhan Dengan seperti biasanya Bapak Ya Bapak Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Agar kami selalu layak di hadapanmu Inilah seluruh doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sedua berdoa dan mucap syukur Amin Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka dia, bersuka dia Hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Sadarion, 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 arini Tuhan Arini Tuhan, betah hitam, betah hitam Malas rohabe, malas rohabe Sadarion, arini Tuhan, betah hitam, malas rohabe Sadarion, sadarion, arini Tuhan Shalom adik adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Anak-anakmu sampai saat ini Terima kasih, karena pada hari ini kami boleh beribadah Kami boleh memuji dan memilihkan nama-Mu Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Kiranya Engkau menjaga hati dan pikiran kami Kami dapat mendengarkannya Terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Jagalah dimanapun kami berada Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan kita pada hari ini 17 Mei 2020 diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13 Kita baca bersama-sama ya Lukas 11 ayat 9 sampai 13 Demikian firman Tuhan Oleh karena itu aku berkata kepadamu Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Bapak manakah diantara kamu Jika anaknya minta ikan Daripadanya akan memberikan ular Kepada anaknya itu ganti ikan Atau jika ia minta telur Akan memberikan kepadanya kalajengging Jadi jika kamu yang jahat tahu Memberi pemberian yang baik Kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus Kepada mereka yang meminta kepadanya Demikian firman Tuhan Nah adik-adik sekolah minggu Siapa disini yang pernah Minta sesuatu Sama mama atau papa Minta itu minta dibelikan buku tulis Atau Minta dibelikan alat-alat tulis Untuk sekolah Atau Minta dibelikan mainan Atau Minta dibelikan baju Atau Minta dibelikan Ais krim, donat Atau makanan-makanan yang lain Pasti disini kita Pernah ya Bahkan sering kita minta sama Orang tua kita Nah Kadang Orang tua kita Ngasih enggak Ada yang Ngasih Ada yang harus Menunggu beberapa hari lagi Ada yang juga Kadang kita enggak Dikasih Tau enggak Kenapa kita enggak Dikasih Karena mungkin Orang tua kita Mikir Itu bukan yang Baik buat Kita Nah setiap orang tua Pasti itu memikirkan Dan mengusahakan yang terbaik Buat Anak-anaknya Agar anaknya itu Tumbuh dengan baik Kita dikasih apa? Dikasih makanan Makanan yang apa? Makanan yang sehat Makanan yang bergisi Supaya kita itu Dalam melakukan Sesuatu Baik waktu sekolah Maupun beraktifitas Kita tetap Selalu sehat Selalu kuat Siapa disini yang Kalau mau berangkat sekolah Mama pasti Nyuruh Sarapan Sarapan pagi Pasti disini Kita sering ya Kalau mau Berangkat sekolah Atau Mau pergi kemana Kita pasti harus Disuruh makan dulu Supaya apa? Supaya kita Bisa kuat Dalam Melakukan Aktifitas kita Sehari-hari Nah Orang tua juga Memikirkan Pendidikan Kita terus Disuruh belajar Ada yang disuruh Class juga Untuk Tambahan Di sekolah ya Supaya kita Lebih pintar lagi Sekolahnya Pintar lagi Belajarnya Supaya kita juga Dapat ranking Nah Semua itu Dilakukan Sama orang tua Supaya kita Menjadi Anak yang Berhasil Nah Selain itu Adik-adik Agar kita Anak-anaknya Berhasil Orang tua itu Selalu memberikan Kita semangat Terus Yang kedua Kita selalu Dinasihati Terus Kita juga Selalu Yang paling penting Ini Didoakan Orang tua Selalu Mendoakan Kita dimanapun Kita berada Mendoakan Kita supaya Kita takut akan Tuhan Supaya Kita menjadi Anak yang baik Nah Apapun yang dilakukan Orang tua Demi Itu semua Demi kebahagiaan Kita anak-anaknya Kemudian Mengorbankan Waktunya Tenaganya Dan apa yang Dimiliki Semuanya itu Demi Anak-anaknya Itu sebabnya Adik-adik Yesus berkata Bapak Manakah Di antara Kamu Jika Anaknya Minta Ikan Daripadanya Akan Memberikan Ular Kepada Anaknya Itu Ganti Ikan Atau Jika Minta Telur Akan Memberikan Kepadanya Kalajengkin Nah Sama Halnya Gini Misal Kita Minta Donat Sama Mama Mama Kasih Donat Mama Kasih Donat Atau Kasih Batu Pasti Kita Dikasih Donat Gak Mungkin Kita Dikasih Batu Nah Sama Seperti Yang Yesus Katakan Tadi Minta Ikan Itu Diberikan Ular Gak Mungkin Ya Anaknya Sendiri Minta Ikan Masa Diberikan Ular Sama Seperti Orang Tua Kita Kalau Kita Minta Donat Pasti Dikasih Donat Kalau Kita Minta Buku Tulis Pasti Dikasih Buku Tulis Nah Itu Semua Orang Tua Lakukan Karena Mereka Sayang Sama Kita Nah Kalau Orang Tua Kita Begitu Mengasihi Kita Begitu Menyayangi Kita Apalagi Bapak Kita Yang Ada Di Surga Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dia Lebih Mengasihi Kita Dia Menyediakan Makanan Minuman Setiap Hari Dia Memberikan Kita Udara Supaya Kita Bisa Bernafas Dia Memberikan Kita Kesehatan Supaya Kita Tetap Bersuka Cita Dia Juga Menyembuhkan Penyakit Penyakit Kita Adik Adik Supaya Kita Bisa Bertemu Berkumpul Dengan Keluarga Kita Nah Tuhan Juga Adik-adik Memberikan Kita Jalan Keluar Memberikan Kita Semangat Untuk Menghadapi COVID-19 Menghadapi Virus Corona Ini Meskipun Kita Nggak Bisa Keluar Rumah Nggak Bisa Bertemu Terkumpul Sama Teman-teman Kita Sama Guru-guru Kita Di Sekolah Maupun Di Gereja Tapi Kita Masih Tetap Bisa Ibadah Online Kita Masih Bisa Belajar Masih Bisa Telepon Dengan Teman-teman Kita Nah Itu Semua Dilakukan Tuhan Karena Tuhan Begitu Mengasihi Kita Begitu Menyayangi Kita Adik-adik Kalau Kita Menginginkan Sesuatu Adik-adik Pasti Kita Akan Berusaha Pasti Kita Akan Mencari Kita Akan Terus Mengejar Apa Yang Kita Inginkan Misalnya Kalau Kita Mau Dapat Ranking Pasti Kita Terus Belajar Kalau Nanti Kita Cita-citanya Dokter Pasti Kita Akan Terus Berusaha Supaya Kita Bisa Menjadi Dokter Nah Yang Tuhan Mau Itu Adik-adik Kita Bersungguh Supaya Apapun Yang Kita Inginkan Itu Bisa Tercapai Sama Halnya Dengan Penyakit Virus 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 Corona Yang Saat Ini Ada Di Negara Kita Adik-adik Kalau Kita Pengen Virus Ini Segera Berakhir Kita Harus Tetap Di Rumah Kita Berusaha Untuk Terus Memakai Masker Supaya Kita Tidak Terserang Virus Corona Ini Dan Kita Terus Berdoa Supaya Virus Ini Boleh Segera Hilang Dari Muka Bunyi Kita Bisa Kembali Melakukan Aktivitas Kita Seperti Biasanya Karena Tadi Adik-adik Ada Tertulis Di Lukas 11 Ayat 9 Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Tetoklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Nah Adik-adik Sekolah Minggu Ketika Kita Memohon Sesuatu Kepada Tuhan Maka Kita Memintanya Di Dalam Doa Tapi Ingat Ya Adik-adik Doa Itu Bukan Sarana Untuk Memaksa Tuhan Supaya Menjawab Keinginan Kita Tapi Doa Itu Supaya Tuhan Mengatur Hidup Kita Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Kalau Kita Minta Sesuatu Sama Tuhan Kita Harus Bersungguh Sungguh Kita Harus Berusaha Bukan Hanya Berdoa Tapi Kita Juga Harus Berusaha Supaya Apa Yang Kita Inginkan Itu Bisa Tercapai Demikian Firman Tuhan Buat Adik-adik Dimanapun Berada Kiranya Kiranya Tuhan Memberkati Dan Selalu Memberikan Kita Kesehatan Dan Semoga Kita Bisa Bertemu Berkumpul Lagi Bersama-sama Di Hari-hari Yang Akan Dapat Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Untuk Firmannya Kami Boleh Renungkan Kami Boleh Dengarkan Hada Pagi Hari Ini Kiranya Membuat Kami Menjadi Anak-anak Yang Lebih Bersumbuh Tuhan Dalam Menggapai Apa yang Kami Cita-citakan Biarlah Tuhan Memberkati Kami Anak-anak Mu Dimanapun Kami Berada Biarlah Kami Tetap Dalam Kondisi Sehat Kondisi Yang Baik Biarlah Kami Boleh Tuhan Merawan Virus Corona Ini Dan Biarlah Kami Boleh Kembali Bertemu Dibait Suci Tuhan Untuk Memuji Dan Memulih Namamu Kiranya Tuhan Menjaga Dan Memuatkan Kami Tuhan Bila Kami Lai Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Hari Minggu Adi Adi Ada Satu Sobatku Yang Setia Tak Pernah Dia Tinggalkan Diriku Di Aku Aku Sesat Waktuku Sendirian Dia Selalu Menemani Diriku Namah Yesus Namah Yesus Namah Yesus Yang Menibu Hatiku Namah Yesus Namah Yesus Namah Namah Yesus Yang Menibu Selamat menikmati Yang kedua kita siapkan kunting Yang ketiga kita siapkan kertas HVS Setelah semuanya sudah siap Kita ambil satu HVS Lalu kita gambar tangan kita di atas HVS tersebut Nah gambarnya kayak gini ya Kalian bisa pakai gambar menggunakan tangan kanan atau tangan kiri kalian Kalau sudah sekarang kita gunting dengan rapi adik-adik Nah setelah kalian gunting hasilnya seperti ini Nah kalian tulis di tengah-tengah tulisannya doaku Terus kalian tulis up aja doa kalian yang mau kalian sampaikan kepada Tuhan Terus kalian bisa hias gambar itu dengan diwarnai atau digambar Jangan lupa ya nanti di foto Mingga tolong mama sama papa kirimkan ke grup whatsapp Semangat Halo dan shalom untuk adik-adik kelas 2 dan kelas 3 SD Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah kakak ada aktivitas ini Jadi kalian siapkan selembar kertas Kemudian tulislah doa atau pesan kalian Tentang keperluan kalian yang kalian butuhkan kepada Tuhan Wah apa aja tuh ya Nah kemudian dibaca dan jangan lupa di video Minta papa dan mama untuk membantu kalian Jangan lupa di kirim ya Untuk kakak jadikan video juga Selamat mengejarkan Tuhan Yesus berkati Halo adik-adik sekolah minggu Untuk yang kelas 4 sampai kelas 6 SD Dan yang sudah mendengarkan firman Tuhan Nah kakak-kakak ada aktivitas nih Tapi saya akan melakitab dulu ya Nah aktivitasnya adalah Merangkum isi firman Tuhan Sesuai tokoh-tokoh di bawah ini Kemudian tulis pada selembar kertas Dan dibaca ya sambil di video Jangan lupa minta bantuan papa mama ya Nah untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD Hafalkan tanggal lahir kalian Untuk tanggal lahir 1 sampai 4 Dapat tokoh Abraham 5 sampai 8 Hana 9 sampai 11 Yaakub 12 sampai 15 Yunus 16 sampai 19 Daud 20 sampai 25 Salomo Dan 26 sampai 31 Yesua Boleh banget buka Alkitab Buka buku dan juga buka Google Nah jangan lupa dibaca sambil di video Ataupun di foto Jangan lupa minta tolong papa dan mama ya Baik-baik untuk kirim videonya ke WA See you Em selamat mengerjakan 8 7 6 5 4 3 2 1 Anak Tuhan bawa teman Pergi bawah minggu Ayo teman-teman Terima kasih Agar Hi... Hi... ...